Keper FC Dallas, Martin Pes, diprediksi sudah bisa membela timnas Indonesia pada Maret 2024 atau saat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Martin Pes memang belum secara resmi menyatakan terbuka untuk bisa membela timnas Indonesia. Namun, salah satu media Amerika Serikat di Instagram memprediksi Keper FC Dallas itu bisa membela timnas Indonesia pada Maret 2024 mendatang. Sumber yang menyatakan bila proses naturalisasi Martin Pes bisa disebut mengingat apa yang dilakukan timnas Indonesia akhir-akhir ini. Keper FC Dallas, Martin Pes, sudah dekat untuk mendapatkan keluarga negara Indonesia. Dan bisa membela timnas Indonesia, tulis media Amerika tersebut. Ketua Umum Pes Sesi, Eric Thohir, sudah menyatakan dirinya menunggu keputusan Pes untuk bisa membela timnas Indonesia. Kita ketahui Martin Pes berada di liga yang sama dengan Lionel Messi. Maka tak heran saja dirinya pernah beberapa kali ketemu mantan pemain Barcelona tersebut. Tentunya melihat kabar tersebut pemain Persibandu Mark Locke sangat kaget karena kehadiran kick Martin Pes di timnas Indonesia bisa membawa hal positif bagi skuad Garuda. Selain itu, Mark Locke juga sedang berfokus untuk melakoni gelaran Piel Asia di Qatar. Nantinya, karena kita ketahui Indonesia berada di grup D berisi Vietnam, Irak, dan Jepang. Tentunya grup yang diisi oleh negara hebat tersebut. Membuat pelatih Sintayong menekan pemainnya agar latihan semaksimal mungkin. Seperti menambah porsi latihan fisik dan mental. Terima kasih telah menonton!